Minasang konnichiwa, musikasi inyongguna ngasih desu Oke, di video kali ini, di hari ketujuh, kita akan mempelajari intonasi, aksen, dan juga bilangan Jadi, dalam bahasa Jepang itu ada yang namanya intonasi dan juga aksen Hal ini penting untuk teman-teman ketahui, supaya pada saat nanti teman-teman mempelajari bahasa Jepang lebih jauh lagi Teman-teman ada pegangan, oh ternyata bahasa Jepang itu aksennya seperti ini Intonasinya seperti ini Oke, langsung aja kita akan masuk ke materi yang pertama Kita akan mempelajari bilangan dulu ya, mengenai angka dalam bahasa Jepang Jadi, teman-teman harus menghafal terlebih dahulu angka dari 1 sampai 10 Sebelum nanti masuk ke buku Minanuni Honggo bab 1 Oke, yang pertama Satu ya, ini satu dalam bahasa Jepang adalah Ichi Kemudian dua, Ni Tiga, Sang Empat, Yong atau Shi Lima, Go Enam, Roku Kemudian tujuh, Nana atau Shichi Lapan, Hachi Sembilan, Kyu atau Ku Sepuluh, Ju Nah, di sini angka empat Tujuh sama sembilan, ini kan ada dua ya Ada Yong, ada Shi, ada Nana, ada Shichi, ada Kyu, ada Ku Jadi, teman-teman gak usah pusing dulu ya Apa bedanya Yong sama Shi Dua-duanya sama, sama-sama empat Bedanya Nana sama Shichi juga Dua-duanya sama, sama-sama angka tujuh gitu ya Tapi pada saat pemakaiannya Nanti pada prakteknya misalkan Bulan empat atau tanggal empat Itu nanti akan ada perbedaan di situ Jadi, untuk saat ini ya teman-teman Hafalkan dua-duanya ya Empat itu berarti ada dua Tujuh ada dua, sembilan ada dua Nah, itu dia Satu sampai sepuluh Ini adalah huruf kanjinya ya Untuk di awal ya cukup diketahui aja Tapi kalau misalkan teman-teman bisa menghafal ini Itu lebih bagus gitu ya Yang penting teman-teman bisa menyebutkan dulu ya Misalkan sepuluh itu apa? Ju gitu ya Nah, lanjut ke sebelas Sebelas adalah Sepuluh tambah satu ya Ju Ichi Nah, itu menjadi sebelas Ju Ichi ya Ju Ichi Kalau dua belas ya Ju Ni Tiga belas Ju Sang Ju Yong Ju Go Dan seterusnya Dua puluh adalah Ni Ju ya Dua puluh berarti dua Dan sepuluh ya Dua kali sepuluh ya Ni Ju Jangan dibalik Jangan Ju Ni Kalau Ju Ni ya tadi dua belas ya Kalau Ni Ju itu dua puluh Dan seterusnya Dua puluh satu ya Ni Ju Ichi Dua puluh dua Ni Ju Ni Ni Ju Sang Yong Go Dan seterusnya ya Sampai Seratus ya Seratus adalah Hyaku Ya Hyaku ini seratus Seratus satu ya Hyaku Ichi Seratus dua puluh Hyaku Niju gitu ya Ini tinggal ditambah aja Kemudian sampai seribu Adalah Seng Seribu itu Seng Seribu seratus Seng Hyaku Kemudian Kemudian Sepuluh ribu Ichimang Jadi kalau Sebelas ribu seratus Jadi tinggal bilang aja Ichimang Seng Hyaku Jadi gampang sebenarnya Dalam bahasa Jepang itu Hanya ditambah aja ya Ichimang Seng Hyaku Ya Sebelas ribu seratus Sebelas ribu Seratus dua puluh Ichimang Seng Hyaku Niju Nah Angka nol Dalam bahasa Jepang Adalah Rei atau zero Kebanyakan Orang pakai zero Itu nol Dalam bahasa Jepang Berikutnya Oke kita latihan dulu ya Jadi misalkan Dua ratus Tiga puluh Lima Kira-kira gimana Ngitungnya Dua ratus Seratus adalah Hyaku Dua ratus adalah Ni Ni Hyaku ya Ni Hyaku Tiga puluh Lima Tiga puluh Sanju Ya Sanju Tiga puluh Lima Go Ya jadi Nihyaku Sanju Go Ya untuk Dua ratus Tiga puluh Berikutnya ini Empat ribu Enam ratus Tujuh puluh Lapan Empat ribu Seribu adalah Seng Kalau empat ribu Yong Seng Ya Bukan Si Seng Ya Yong Seng Kalau dua empat ribu Yong Seng Enam ratus Enam Dan ini ya Hyaku Roku Nah Kalau enam ratus adalah Rob Pyaku Ya Rob Pyaku Ya Ini enam ratus Yong Seng Rob Pyaku Tujuh puluh Lapan Nana Ju Tujuh puluh Nana Ju Hachi Ya Yong Seng Rob Pyaku Nana Ju Hachi Kemudian Lima ratus Lima ratus Dua belas Lima ratus Lima ratus Ribu Sepuluh ribu Ichimang Lima ratus Goseng Ya Berarti Apa Ichimang Goseng Ya Ichimang Sepuluh ribu Plus Goseng Ichimang Goseng Sembilan ratus Dua belas Sembilan ratus Kyu Ya Kyu Hyaku Sembilan ratus Kyu Hyaku Dua belas Juni Ya Ichimang Goseng Kiwishaku Juni Ya Berikutnya Seratus Tiga puluh Lima ribu Ya Nah Kalau Seratus Tiga puluh Lima ribu Itu Kita menghitungnya Adalah Jusan Mang Ya Jadi Jadi Seratus ribu Itu gak ada Ya Bilangan Seratus ribu Kita pakai Jusan Mang Jadi Sepuluh ribu Kali tiga belas Kan ya Jadi Jusan Itu kan tiga belas Jusan Mang Ya Itu Seratus tiga puluh ribu Ya Ichimang Nimang Sam Mang Gitu kan ya Jadi kalau dua puluh ribu kan Nimang Berapa seratus ribu Adalah Jumang Seratus tiga puluh ribu Jusan Mang Jusan Mang Lima ribu Goseng Jadi kalau ini Jusan Mang Goseng Jadi itu Cara Menghitung Dalam Bahasa Jepang Ya Cukup mudah Ada beberapa Perubahan Bunyi Tadi Tapi itu Cuma sedikit Ya Nanti Pada saat Teman-teman belajar Angka Lebih jauh lagi Ya Nanti akan ketemu Case-case yang seperti itu Jadi Sambil jalan Sambil belajar Nanti Oke Itu aja Untuk Angka-angka Dalam bahasa Jepang Ya Berikutnya Mengenai Aksen Aksen dalam bahasa Jepang Nah jadi Dalam bahasa Jepang itu Ada aksen Naik Ada turun Ada juga Naik turun Ya Nah misalnya Untuk aksen naik Disini ada Ame Jadi bahasanya itu naik Ame Adalah artinya Permen Tapi ketika Aksen tersebut turun Ame Itu artinya menjadi Hujan Ya jadi Dalam bahasa Jepang itu Beda aksen Bisa jadi Artinya Berubah Antara Ame Dan Ame Ya Kemudian Hashi Juga gitu ya Hashi Artinya Jebatan Tapi kalau Hashi Artinya Sumpit Jadi penting Aksen itu Untuk dipelajari Supaya Nggak salah Pengertian Antara Ame Dan Ame Hashi Dan Hashi Kemudian ada juga Yang naik turun Seperti ini Tamago Tamago Itu artinya Telur Jadi semua Kosa kata Dalam bahasa Jepang itu Ada aksennya Tapi untuk teman-teman Yang baru belajar Nggak perlu sampai Situ Jadi cukup Menghafal Kosa katanya saja Jadi aksen ini Nanti sambil jalan Teman-teman sambil belajar Jadi nggak perlu dihafal Semua kata Kan ada aksennya Semua dihafal satu-satu Itu kan buang-buang waktu Jadi Saat ini Teman-teman Cukup diketahui dulu Dalam bahasa Jepang itu Ada aksen yang Naik Turun Atau naik Turun Oke berikutnya Intonasi dalam bahasa Jepang Jadi Ada tiga intonasi Ada datar Ada naik Ada turun Contoh intonasi itu Kayak gimana sih Seperti ini adalah Contoh kalimat Dalam bahasa Jepang Raishu tomodachi to Hanami wo shimasu Jadi intonasinya Datar disitu Intonasi di bagian kalimat Terutama di akhir kalimat Hanami wo shimasu Raishu tomodachi to Hanami wo shimasu Nah ini yang intonasinya Naik Kanasamu isho ni Ikimasenka Nah terakhir ya Ikimasenka Ini adalah Kalimat ajakan Makanya intonasinya Naik Kemudian ada yang Intonasi turun Ii desu ne Ii desu ne Itu intonasinya Turun ya Jadi Seperti itu Dalam bahasa Jepang itu Ada tiga macam intonasi Raishu tomodachi to Hanami wo shimasu Datar Hanami wo shimasu Kanasamu isho ni Ikimasenka Ii desu ne Jadi gitu Ikimasenka Jadi kalimat ajakan Kalimat pertanyaan Gitu ya Dan ini ada yang Turun Ini sebuah pernyataan aja Ii desu ne Nah jadi seperti ini Lebih penting daripada Aksen tadi ya Kalau ini Kalimat tanya Naik Kalimat ajakan Naik Kayak gitu Jadi lebih mudah dihafalkan Lebih mudah dipelajari Kalau ini Oke Saat ini Cukup sampein disini dulu Mempelajari mengenai Basic bahasa Jepang Jadi teman-teman udah Mempelajari semua Basic bahasa Jepang Mulai dari Hiragana Katakana Kemudian aturan Katakana Huruf kanji Aishatsu Aksen Intonasi Dan seterusnya Jadi Semua basic udah teman-teman Pelajari Dan minggu depan ya Akhirnya kita akan Masuk ke bab 1 Minanuni Hongo ya Jadi kita akan Masuk mempelajari Bab 1 Dan mudah-mudahan Teman-teman semua Udah mempelajari Huruf Hiragana Dan katakana Udah hafal ya Jadi ketika masuk ke bab 1 Teman-teman udah Bisa ngikutin ya Oke Saya rasa Cukup sampai disini dulu Konten kali ini Kita ketemu lagi Di video berikutnya Sampai jumpa Mata Sampai jumpa